ini kita buka dulu plastik ini karena dia sudah tumbuh daunnya dua nah kita ambil plastiknya nah ini daunnya sudah bertambah sahabat daun mudanya dulu sahabat milenial petanik kreatif dan inovatif kali ini kita akan menyambung pucuk bibit manggis ini adalah bibit manggis yang sudah kita pindahkan ke dalam polybag esat ini awalnya adalah bibit manggis kita ini dua buah polybag lalu kita pindahkan ke satu polybag dengan tujuan agar kita bisa sambung pucuk lalu nanti setelah berhasil sambung pucuknya kita sambung menjadi kaki ganda jadi bibit manggis sambung pucuk kaki ganda mempunyai dua kelebihan selain cepat berbuah dan buahnya sama dengan entrisnya dia juga memiliki batang atau akar dua otomatis dua batang yang men-supply makanan ke satu pohon maka pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan yang satu batang oke sahabat ini adalah entris yang kita ambil dari pohon manggis ini baru kita ambil kita sengaja ambil daunnya yang sudah keras seperti ini agar tidak mudah layu nah sekarang kita akan ambil posisi tempat kita menyambungkan nah disini kita pohon dulu daunnya nah seperti itu ini juga kita buang lalu kita potong disini nah seperti itu nah setelah itu entrisnya ini juga sama kita buang daun ini kita buang ini daun yang paling ujung kita potong kita sisakan sedikit nah seperti ini nah seperti ini lalu ini ujungnya kita buang dulu lalu kita buang pintanya ada kiring lalu ini kita sayap seperti mata kapak ini juga kita sayap nah seperti ini lalu batang ini kita belah lalu kita tempelkan ini entusnya ini nah oke selanjutnya kita ikat menggunakan plastik es selamat menikmati nah maka selanjutnya adalah ini kita sungkup menggunakan kartu plastik ini sungkup seperti ini lalu kita ikat di bawah sambungan jangan jatuh sambungan ya sahabat di bawahnya agar nanti sambungan kita tetap aman jangan terlalu kuat terlalu kuat terlalu kuat nanti air tidak keluar karena nanti dia akan mengembun di dalam plastik dan air yang mengembun di dalam itu bisa keluar oke sahabat sambung bujuk kita sudah siap dan nanti kita akan lihat hasilnya beberapa minggu beberapa minggu lagi kita akan lihat hasilnya setelah nanti menyatu dengan sempurna sudah tumbuh tambah daunnya 4 atau 6 nilai baru nanti kita sambungkan ini awan manggis yang satu lagi ini oke yang di atas bukan di bawah tapi di atas agar semakin kuat dan tidak udah patah oke sahabat nanti kita akan lihat hasilnya halo sahabat inilah hasil sambung pucuk manggis kita nah ini dua batang dalam satu beli bag ini nanti kita sambung menjadi kaki ganda nah ini sudah dua minggu kita lakukan sambung pucuk ini kita buka dulu plastik ini karena dia sudah tumbuh daunnya dua nah kita ambil plastiknya nah ini daunnya sudah bertambah sahabat daun mudanya nah ini menandakan sambung pucuk manggis kita sudah berhasil dan ini kita akan tunggu dulu dia agak tinggi sedikit baru kita sambung menjadi kaki ganda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih